Keluarga Erayani terdakwa kasus penipuan gelar akademik yang menyebabkan terjadi pernikahan sesama jenis angkat bicara. Ibu dan adik Erayani didampingi kuasa hukum Erayani membantah adanya tudingan penyerapan yang dilakukan keluarga Erayani saat berada di Lahat. Selain itu, pihak keluarga turut menjelaskan hubungan Erayani dan NA saat dikenalkan di Lahat, Sumatera Selatan. Kasus penipuan gelar akademik atas terdakwa Erayani menimbulkan banyak teka-tegi. Pasalnya kasus ini terjadi akibat adanya hubungan pernikahan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf, Arafif, dan NA. Terbaru Jumat 9 Juli 2022, keluarga Erayani didampingi kuasa hukum terdakwa angkat bicara. Di depan awak media, keluarga Erayani membantah adanya tindakan penyekapan yang selama ini diakui korban NA saat dibawa ke Lahat, Sumatera Selatan. Pihak keluarga menyebut ketika sampai di rumahnya, NA mendapatkan perlakuan baik. Bahkan NA merasa senang karena kerap jalan-jalan dan menikmati makanan di berbagai tempat dan membantah anaknya mencoba melakukan pembunuhan di sungai. Selain itu, saat di rumah keluarga Erayani, Erayani memperkenalkan NA sebagai temannya. Suryani, ibu dari Erayani mengaku baru mengetahui kabar pernikahan anaknya itu setelah kasus ini sampai di ranah hukum dan heboh di media sosial. Suryani pun menyebut bahwa di depan NA dirinya pernah menyinggung soal Erayani yang belum memiliki suami atau berumah tangga. Terus, nah waktu itu saya ke tempat di wangkatnya si Rara itu, ketemulah sama si Rara. Nah dikenalkan oleh Rara. Mah, kenal ke, ini kawan Rara, Yuni dari Jambi. Oh, tapi ibu bilang kawan, kawan dari Jambi. Terus, saya bilang, Rah, gak masuk paling bagai gitu ya. Guyan sama Rara. Rah, kau nih awalnya tua, awalnya dewasa, cubulah. Lu pikir lah, gak berlaki lagi. Depan Yuni itu aku ngomong, mau ngomong. Berlaki lah lagi. Biar mama nih dapat menantung, dapat cucu. Mumpung mama masih hidup, masih sehat. Belum mama ngomong sama Rara, Mah, kagak lah, kerja dulu, Mah. Ini tuh, ini kaku, kagak baik. Aduh Yuni waktu itu. Nah, gak mungkin kan. Si ini diam, diam si Yuni itu. Terus, saya bilang juga sama orang tua Yuni. Begitu ya, jadi ibu, enggak dikenalkan si Rara sebagai istrinya. Si Yuni, ibu, enggak mungkin lah dibilang, dikenalkan itu, si Yuni itu istrinya Rara. Kan Rara itu perempuan, Yuni perempuan. Masa dibilang mengenalkan sama keluarga itu istrinya? Kan enggak masuk untuk wakal, saya bilang gitu. Oh, kata Yuni. Jadi, Rara memperkenalkan sebagai temannya, bukan istrinya. Iya benar, saya bilang. Benar, sebagai temannya, bukan istrinya. Sementara itu, Ineng Sulastri, kuasa hukum Erayani mengatakan, bahwa terkait uang 300 juta rupiah, sebagaimana total kerugian korban NA selama berhubungan dengan Erayani tersebut, digunakan bersama-sama oleh NA. Oleh NA dan Rara, keperluannya selama 10 bulan. Tidak ada digunakan oleh Rara sendiri. Berarti untuk kegunaan? Kegunaannya atau apa tuh? Untuk shopping-shopping, seperti yang dilihatkan di pusul ini, makan-makan ke hotel, tidurnya di hotel terus. Di hidupnya? Di baju. Belanja online. Ini aduk. Iya, ibu-ibunya. Selama dilahat, ibu-ibunya juga tahu. Benar ya? Kita tinggal menunggu prosesnya, ketika ada panggilan, bisa memberikan, kita akan menyampaikan yang sebenarnya. Ya, terkait perihal pemberitaan-pemberitaan poh, pemberitaan bohong yang ada di media sosial, kami akan melaporkan di kondajar, di dalam waktu dekat, mungkin 2-3 hari lagi kami akan siapkan materinya. Pertama, persoalan postingan di media sosial, di Twitter, yang itu sudah menyebar luas di media sosial, yang menyatakan bahwa adik kandung dari Rara, Erayani, ini adalah pencuri. Postingan NA? Ya, postingan sodari NA, dan itu sangat merugikan klien kami. Yang disitu mencuri tadi? Disitu dia membuat postingan putut tas. Putut tas itu, jadi versi sodari NA, tas itu adalah tas punya sodari NA yang dicuri oleh adik si Rara. Di Bangsan Jaya, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!